Jadi ada dua poin Kesepakatannya sama Jadi ada orang yang disalibkan Yang tidak sepakat Siapa yang disalibkan itu? Ini problemnya Kita dengan Yahudi itu sama Ya, ingat ya, hampir mirip Bahwa yang disalibkan itu bukan Al-Masih Sebab kalau Al-Masih Tidak mungkin disalibkan Cuma Islam lebih detail Yang disalibkan itu bukan Islam Al-Masih, tapi ada orang lain Yang disalibkan Menurut Yahudi, tidak Yang disalibkan itu Isa Karena mereka memahami itu Isa Sedangkan Isa bukan Tapi seseorang yang diserupakan dengan Isa Ini sebetulnya akar Atau yang menjadi dasar Perselisihan diantara Tiga umat beragama Jadi sekali lagi Kita lihat pada ayatnya itu Dan mereka berkata Sesungguhnya kami telah menggunuh Al-Masih Yang ini yang bernama Isa Putra Mariam Sedangkan tahu enggak Kenapa kok sampai Betul-betul mereka itu Menegaskan namanya disebutkan Mariam Kenapa? Apa alasnya? Kur'an itu luar biasa Tahu enggak? Apa sih arti dari nama Mariam? Ada yang tahu? Kebanyakan enggak ada penjelasan Kalau dari bahasa Arab Dari bahasa Arab itu Mariam Karena itu adalah Istilah bahasa yang bukan Arab Di Arabkan Artinya dari bahasa Ibrahim Miriam Miriam itu artinya Getir atau pahit Getir atau pahit Jadi kalau namanya Mariam Itu sebetulnya Maknanya getir pahit Tapi kalau kita memberi nama Mariam Kayaknya indah ya Arti-artinya getir pahit Mariam 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 Carinya pahit Pahit Itu kita akan dikasih jaraknya Di hidupan Mariam Sejak dia dilahirkan Itu tidak diharapkan Tidak diharapkan Karena yang orang tuanya Itu ada pisa dalam Suwa Al-Iruh juga Orang tuanya kan minta kepada Tuhan Anak laki Tapi yang dikabulkan anak Kemudian dia berkata Aku melahirkan anak Anak laki Berarti dia mengalami Semacam pandan Dari kekecewaan Dari kekecewaan itu Nama itu disematkan Dengan istilah Jadi semenjak dia dilahirkan Dia mengalami kegetihan Sampai pun dia melahirkan Dia mengalami kegetihan Saya paling suka dengan Perbahasan taksi Tidak diharapkan Memang Dia anak yang tidak diharapkan Jadi dari ibunya itu Seperti itu Maka dia dituduh sebagai pezina Iya kan Di dalam kitab Talmud Mariam itu disapa Dengan ungkapan Has Tadak Apa itu Has Tadak Orang Yahudi itu suka Menyingkat dari sebutan yang Rigid menjadi ringkas Misalnya kalau Orang Yahudi menyebut Rasyi Orang Yahudi tahu Siap itu Rasyi Rasyi itu dari Panjangnya Istilah panjangnya Rebaya Rebaya Disingkat menjadi Diapronimkan menjadi Rasyi Ada lagi misalnya Rasak 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 itu Singkatan juga Rasak Rebaya Sadia Gaon Mariam itu disebut Dalam kitab Talmud Sebagai Setadak Nah kalau orang Bukan Yahudi Nggak akan tahu Apa itu maksudnya Ternyata Setadak itu Singkatan Dari kata Sati Dalam Iban Perempuan yang Tidak setia Kepada suaminya Alias Pegisian Ini kan Makanya kalau kita Membuka Alu Quran Membuka dokumen Dokumen Geri Quran itu Nggak ada yang Bok Quran itu Betul-betul Menyambung dengan Dokumen-dokumen Jadi ketika Mengatakan Wapau Dan mereka Berkata Memang perkataannya begitu Sampai menjadi Sebuah piyakinan Jadi sekali lagi Namanya disebut Isa Anaknya Mariam Rasulullah Duh Kok bisa ya Mereka mengatakan Kami sudah membunuh Rasulullah Berarti mereka berani Membunuh Rasulullah Apa begitu maksudnya Nggak Mereka tidak Mengakuinya Sebagai Rasulullah Yang benar Ini Rasul palsu Menurut piyakinan Yahudi Tapi dengan bahasa Satir mereka Menyebutkannya Kami telah Membunuhi dulu Al-Masih Yang kami Yang ini sebagai Al-Masih Kami sudah Membunuh Yang namanya Isa Yang mengaku Sebagai Rasul Kami sudah Bunuh itu Kalau dia Bunuh Dibunuh Berarti kan pengakul Tidak benar Menurut Dibunuhi dengan Kristen Allah kemudian Menegaskan Mereka tidak Membunuhnya Ini dalam makna Umum Kematian Mereka Tidak Membunuhnya Bahkan Allah menegaskan Cara Pembunuhannya Mereka Tidak Membunuh Dengan Cara Disalibkan Jadi Semakin Akurat Tidak Membunuh Dan juga Tidak Membunuh Dengan Cara Disalibkan Wa Masalah Wa Yakin Akan Tetapi Yang Terbunuh Dan Yang Tersalibkan Itu Ada Orang Lain Yang diserupakan Dalam Pandangan Mereka Dan Sesungguhnya Ini Aku bersumpah Sesungguhnya Mereka Yang Beriktilaf Berselisih Ini Antara Perselisihan Yahudi Dengan Kristen Mengenai Siapa Yang Disalibkan Dan Siapa Yang Terbunuh Di Kayu Salib Itu Mereka Benar-benar Syak 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 Itu Berarti Lebih Ragu Daripada Roid Dalam Al-Quran Ada Pake Buah Istilah Ada Roid Ada Syak Tapi Maksudnya Ragu Jadi Iya Atau Tidak 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 Ada Pengetahuan Yang Benar-benar Pengetahuan Mengenai Perkara itu Kecuali Hanya Perupakan Perasaan Allah Kemudian Menegaskan Lagi Mereka Sebenarnya Tidak Membunuhnya Dengan Cara Yakin Ini Gasa Raya Jadi Menurut Keyakinan Islam Ringkasnya Isa Al-Masih Tidak Mati Yang Kedua Isa Al-Masih Tidak Disalirkan Mengenai Umat Agama Lain Punya Keyakinan Yang Berbeda Dengan Kita Itu Wajar Karena Begitulah Yang Diutarakan Dalam Al-Masih Tapi Kalau Berkaitan Dengan Keyakinan Islam Memberikan Klarifikasi Yang Benar Memang Ada Yang Tersalirkan Tapi Itu Bukan Isa Bukan Nabi Isa Makanya Nanti Dia Atur Pada Hal Yang Untuk Mengklarifikasi Akan Persekut Nah Lalu Bagaimana Cara Memahami Kasus Yang Diutarakan Oleh Ustaz Abdul Soan Kalau Berkaitan Dengan Salib Nah Penjeningan Pernah Baca Kitab Ini Seling Dibaca Pesantren Dan Saya Yakin Dengan Siakin Yakin Yang Namanya Pesantren Tradisional Mulai Dari Tradisional Sampai Yang Pesantren Besar Itu Akrab Dengan Namanya Kita Ta'lim Ta'lim Ya Dan Menurut Penelitian Profesor Martin Tarkus Dalam Bukunya Kitab Kuning Itu Tafsir Yang Paling Populer Di Pesantren Di Jawa Di Sumatera Di Bali Di Di Semua Wilayah Indonesia Itu Tafsir Yang Mestinya Tafsir Jalalem Ya Kan Bahkan Istilah Tafsir Jalalem Juga Termaktub Di Dalam Serat Centini Tapi Tidak Disebut Dengan Istilah Tafsir Jalalem Tapi Tafsir Jalalem Saya Seyakin Seyakin Yakin Kalau Beliau Berasal Dari Sumatera Pasti Akrab Dengan Tafsir Jalalem Karena Itu Tafsir Yang Paling Klasik Dan Diajarkan Di Semua Pesantren Selain Itu Taklim Taklim Juga Jadi Kita Mencoba Belajar Serang Demik Supaya Paham Tafsir Apa yang tertulis Dalam Taklim Taklim Dalam Taklim Taklim Itu Ada Tiga Informasi Berkaitan Dengan Masalah Yang Akan Sudah Dikata Pertama Sesuatu Yang Menyebabkan Orang Menjadi Lupa Pertama Sering Makan Bawang Pernah Dengar Ini Bawang Ini Bukan Bicara Ini Benar Hadis Tidak Hadis Ini Informasi Ini Ada Kita Taklim Yang Kedua Saya Tidak Lupa Yang Ketiga Yang Ketiga Melihat Ketiga